Mau mengedit foto ini menjadi seperti ini? Stay tune terus di Gautama Production Halo teman-teman semua, kembali lagi di Gautama Production Oke, kali ini saya ingin memberikan tutorial Gimana cara membuat efek Dark Blue Tune pada Snapseed Sebelum kita mulai tutorialnya, buat teman-teman yang baru banget menggunakan Snapseed Atau baru banget belajar Snapseed Saya sudah membuatkan video tutorial Snapseed untuk pemula Disitu saya jelaskan semua tools yang ada di Snapseed secara tahap demi tahap Sehingga teman-teman bisa lebih mudah mengertinya Linknya saya terlihatkan di deskripsi di bawah ini, silahkan cek ya Oke, kita langsung aja ke tutorialnya Oke, kita buka Snapseed-nya Oke, kita buka sampel fotonya Oke, saya pilih yang mana ini Oke, ini saya buat sampel fotonya teman-teman ya Oke, kita langsung aja step yang pertama Step yang pertama kita pilih menu Edit Kita pilih Vintage Di mana tuh Vintage, ini dia Oke, kita klik Oke, disini ada banyak pilihan ya teman-teman ya Kalau saya pilih yang nomor 12 Oke, langsung kita adjust ya Klik adjust atau kita drag ke bawah seperti ini ya Atas-bawah muncul Blackness-nya kita sesuaikan ya teman-teman ya Sebenernya ini sudah mulai selera ya Tapi kurang lebihnya kita coba sesuaikan Lebih agak dark ya Tapi jangan terlalu dark nanti Informasi warnanya atau cahayanya kurang Untuk menjadi blue nanti gitu Oke, jadi kurang lebih kita kira-kira aja Kalau saya seperti ini Nanti kalau memang kurang atau masih mau di edit lagi Masih bisa ya teman-teman ya Untuk sementara ini dulu Saturasi kita turunkan Nah, sampai minus 100 Jadi black and white ya teman-teman ya Oke, stylenya Segini mungkin ya Vignette-nya Sedikit saja deh Ya, segini saja Oke, kita klik checklist Oke Tahap 2 Tahap selanjutnya Kita pilih yang atas ini Kita pilih view edit Nah, disini kita Klik yang panah disini teman-teman Dan klik yang tengah ini Menu stack brush Fungsinya adalah Kita ingin menseleksi efek yang tadi sudah kita edit Mau kita terapkan Atau kita seleksi di bagian mananya Mau dikenakan efek itu Gitu ya teman-teman ya Kita langsung saja contohkan Nah, disini kan belum terkena efek Kalau saya sembarang ngedrack ini saja tuh Seperti itu ya teman-teman ya Saya decrease 0 Ini kembali lagi Seperti di erase ya Oke, detailnya saya sudah jelaskan Berkaitan menu ini Tools ini Di video tutorial saya Tutorial snapshot untuk pemula Teman-teman silahkan di cek ya teman-teman ya Nah, saya klik langsung Invert Nah, disini saya mau menseleksi bagian kulit saja Yang tidak kena efek vintage-nya Ya, jadi yang berwarna kembali Disini saya decrease-kan 0 Nah, baru disini saya seleksi bagian kulit saja Nah, disini kuncinya teman-teman Semakin detail Semakin rapi seleksinya Tipsnya adalah Semakin kita agak kesulitan Untuk bagian-bagian yang jelimet kayak gini Kita besarkan Kita zoomkan semaksimal mungkin Nah, saya bisa zoom maksimal gini karena Source atau sumber foto saya itu resolusinya besar Jadi di-zoomkannya juga bisa besar Terkadang ada teman-teman yang di-zoomkannya tidak bisa sebesar ini Itu karena awal apa short fotonya Atau file foto mentahannya itu tidak besar teman-teman Jadi kalau dibesarkan Tidak se-zoom seperti ini Gitu Oke Nampaknya sudah cukup rapi Oke teman-teman Kita langsung klik Select ini Klik OK Nice Oke Tahap selanjutnya Kita back lagi Kita pilih edit Nah, kita pilih white balance Ini Nah, disini Temperaturnya kita turunkan Nah, seperti ini teman-teman Karena ini kuncinya Tools untuk membuat blue-nya nih teman-teman Nah, sampai segini Tin-nya coba saya Oh, ini blue-nya agak ke hijauan Ini agak ke magenta Saya pengen pure blue-nya Segini aja deh Oke, seperti ini Nah, tahap selanjutnya Kembali lagi kita seleksi Kita klik view edit Nah, bagian white balance-nya Kita pilih stack brush lagi Kita pilih invert Nah, kembali lagi Kita pilih bagian kulit Yang tidak mau terkena efek Oke, kita lanjut lagi Oke, nampaknya sudah rapi Nah, kita back ya teman-teman ya Oke, pada basicnya Ini sudah selesai ya teman-teman ya Ini adalah efek dark black tune ya Nah, tinggal kita finishingnya nih teman-teman nih Tinggal memberikan beberapa Mungkin menyesuaikan pewarnaan lagi Beserta efeknya Tahap selanjutnya Saya pengen coba tambahkan portrait Nah, disini bagian smooth-nya Saya ingin tambahkan Nah, disini face spotlight-nya Kalau saya terlalu segini aja deh Smooth-nya yang saya mau tambahkan Oke, eye clarity-nya dikit Seperti ini Oke, nice Oke, seperti ini aja Kita klik Saya ingin tambahkan satu efek lagi ya teman-teman Ya, overlay ya Supaya tambah efeknya itu lebih ciamik gitu Kita pilih edit Kita pilih double exposure Kita klik open image Nah, disini saya punya partikel efek ya teman-teman Ya, kalau teman-teman nggak punya Teman-teman bisa download aja di internet Searching aja Banyak kok yang gratisannya Nah, saya coba tambahkan yang ini Coba Ih, cakep Mantap Nah, disini tinggal kita klik style Kita sesuaikan Nah, disini tipsnya teman-teman Kalau mau download Itu cari yang partikel efeknya itu Background-nya warna hitam Sehingga apa? Pada saat kita overlay seperti ini Itu lebih mudah nge-blindnya dengan Gambar yang di bawahnya Di layer bawahnya gitu Yang mana ini adalah foto utama kita gitu Nah, disini kebanyakan Settingannya yang paling bagus lighten Ya, tapi ada yang kalau mau extreme Add seperti ini juga bagus Ya Nah, disini juga ada opacity-nya Ada settingannya Tergantung selera juga teman-teman Disini saya coba lighten ya Opacity-nya saya adjust Oke, mantap hasilnya Nah, disini saya kan ada di bagian wajah saya Ini ada overlay-nya ya Ini saya Nggak mau deh Saya mau hapus sebagian ya Efeknya di bagian badan saya Nah, ini saya klik yang bagian atas ini View edit Saya klik stack brush lagi Invert Nah, disini saya mau hapus Ini nggak perlu Ya, di bagian sini tidak Di rambut juga tidak perlu Bagian wajah tidak perlu Oke, mantap Oke, teman-teman Gimana tutorialnya Semoga dapat bermanfaat ya teman-teman ya Sebenarnya step-step tadi Itu cukup mudah ya teman-teman ya Tinggal kuncinya tadi diseleksi Semakin kita detail Menseleksi bagian yang mana Terkena efek dan yang tidak Itu semakin bagus hasilnya Sisanya Tools-tools-nya itu cukup mudah dimengerti Tapi kalau teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan Silahkan tanyakan saja Di kolom komentar di bawah ini Nanti saya akan coba menjawabnya sebisa saya Oke, teman-teman Akhir kata Jangan lupa like Subscribe ya Gautama Production Buat yang belum subscribe Buat yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman ya Support ya teman-teman Sangat berarti buat saya Sehingga membuat saya lebih bersemangat lagi Membuat konten-konten yang berguna Untuk teman-teman ke depannya Oke, teman-teman Akhir kata Sampai ketemu lagi Di Gautama Production selanjutnya Bye-bye